Intro Majalah burungpas.com Beternak burung perkutut diseriusi akan berdampak berkembang dan menghasilkan uang. Memiliki burung piaraan itu juga bisa menjadi hiburan di saat santai di rumah. Kabar peternakan perkutut yang ditampilkan ini. Disiarkan langsung lewat channel Youtube Media Majalah Burung Pas. Dari markas Firan Farm di Poitan Sri Marta Nipium An Bantul, Yogyakarta tanggal 20 September 2020. Memasuki halaman Farm Firan ternyata banyak burung perkutut sedang dijemur. Digantang selain juga ada burung piahik yang berbunyi di tiang kerekan. Sementara itu Mas Indra, pemilik dari farm tersebut mengatakan, Adanya pandemi corona, peternak burung jelas kena imbas dan jumlah omset juga menurun. Kami harus sabar terutama dalam merawat perkutut. Alhamdulillah, meski omset menurun masih bisa menjual produk. Berkaitan dengan pandemi, memang protokol kesehatan diberlakukan seperti saat ada pembeli mewajibkan pakai masker, kata Indra. Saya memulai ternak burung perkutut sejak tahun 2016 yang lalu dan kini jumlah induk ada 16 pasang yang dikembangkan dalam kandang permanen. Yang penting usaha seperti ini harus hobi dulu. Nah atas dasar hobi tersebut, maka bisa berkelanjutan. Pungkasnya, tim redaksi. Bidpam yang ada di Poitan Srimartani, Piyungan Bantul Yogyakarta. Nah di farm ini banyak burung-burung perkutut hasil penangkaran dari Mas Indra. Kegiatannya sudah cukup lama dan banyak burung-burung di sini juga sering dilombakan, bahkan juga meraih prestasi. Dan mari kita lihat beberapa kandang yang ada di farm ini. Dan ayo bersama Mas Indra langsung setelah nanti kita memasuki kandang. Nah ini beberapa kandang yang di kandang yang ada burung-burung. Ya ini dipakai burung-burung di Sampalong, Boreng Jepang. Yuk kita tanyakan sama Mas Indra. Halo, ini banyak burung-burungnya. Tadi saya mendengarkan burung-burung ini sudah berbunyi. Ini umur berapa ini Mas? Berapa? Satu tahun. Satu tahun. Tadi yang agak gede tadi kan? Jumlah kandang berapa ini Mas? Ada 16. Oh, 16 kandang. Sebentar ini sebelum menuju ke kandang, kumirsa, kita tanyakan. Tapi ada burung yang di kandang, tapi berbunyi katanya masih. Ini yang di kandang ini umur berapanya? Itu empat bulan ya. Itu empat bulan. Tapi tadi saya mendengarkan cukup lumayan Mas. Ya, tapi sudah kelihatan obatnya. Oh, ini ya? Ya, ini tadi kita mendengarkan sama-sama. Cukup lumayan. Dan kabarnya juga berapa bulan yang lalu lomba masuk juara Mas. Juara piro langsung dikelu. Oh, ya. Semarang mau dikanan anak. Itu jadi belum semak lomba sih. Mau daftar lomba, tapi burung sudah terlanjur. Tahu. Berarti kepenangan Mas. Terus, Mas, ini sampai bertahan di masa pandemi gimana ini? Ya, masa pandemi kayak gini memang sulit. Semuanya terkena dampak karena virus corona ini. Jadi ya harus khabar saja. Meskipun penjualan burung juga mulai berkurang daripada sebelum corona dulu. Tapi ya, insya Allah lah kita semuanya berdoa supaya pandemi covid ini segera berlalu. Biar bisa kehidupan bisa berserah normal lagi seperti dulu lagi. Berarti ini pengaruh terhadap penangkar cukup lumayan besar ya, Mas. Cukup lumayan, berdampak. Untuk melaksanakan para pembeli protokol kesehatannya gimana ini? Protokol kesehatan ya biasa. Nanti wajib pakai masker, tapi biasa di sini. Soalnya kan peraturan di kampung sini juga mengharuskan seperti itu. Ya, Kak. Tetap juga ya, Kam. Ya. Oke, Mas Indra, saya diajak keliling ke farm yang dulu saya sempat memviralkan, tapi lama nggak update ini, Mas. Oke, oke. Yuk, Pemirsa, kita datang ke penangkaran Mas Indra. Ya, cukup di luar saja, Mas. Bincang-bincang. Ya, ini kandang Mas Indra atau Viren Bitfarm. Ya, sejenak kita ngobrol, Mas. Ini jumlah kandangnya berapa, Mas? Ini ada 16 kandang, berarti 16 pasang. Oh, 16. Terus dari awal ini langsung 16 atau bertahap, Mas? Dari ke-14. Oh, ke-14. Lalu ke-14, terus selang beberapa tahun baru nampak di kandang. Saya memulai tahun 2016. Oh, tadi sudah ke-14 ya? Oh, yang ke-14. Yang Mas Indra rasakan sebagai penangkar ini, apa maksudnya, Mas Indra kan juga sebuah menjadi karyawan di sebuah perusahaan kesehatan. Tapi kalau masih menyempatkan diri untuk mengembangkan rating. Ya, karena hobi. Jadi, hobi itu kan, gimana ya? Kesukaan setiap orang. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.